Pemirsa bantuan sumur air bersih yang disalurkan masyarakat Indonesia mendapatkan respons positif dari warga Herat di Afganistan. Mereka pun berharap agar Indonesia menambah bantuan berupa 15 sumur air bersih karena minimnya ketersediaan air di wilayah ini. Hal tersebut diungkapkan warga Herat ke tim kemanusiaan Mersi Satin tersebut meninjau 5 sumur sumbangan masyarakat Indonesia di wilayah Herat. Sumur ini tersebar di 5 desa diantaranya Desa Karnilwardanha, Desa Kosak, Desa Kalakazipan, Desa Kalanowak, serta Desa Malekiha. Untuk mendapatkan air bersih di 5 sumur tersebut relawan menggali sedalam 150 hingga 171 meter. Menurut warga setempat, sumbangan 5 sumur tersebut belum mampu memenuhi krisis air yang dialami warga yang terdampak gempa berkekuatan 6,3 di wilayah Herat pada 2023 lalu. Dibutuhkan sekitar 15 sumur air bersih lagi untuk menuhi kebutuhan air di wilayah yang cukup membutuhkan air bersih di Herat. Dari permintaan warga dan kepala adat yang ada, mereka sangat membutuhkan lebih dari itu untuk di setiap desanya. Karena untuk jangkau dari satu desa ke desa yang lain, membutuhkan waktu dengan berjarak orang lebih 15 sampai 20 kilometer. Jadi semoga kita dari masyarakat Indonesia bisa membantu untuk program air bersih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.